Ini sudah berakhir. Niaoli tersenyum sedih. Dia berdiri tidak jauh dari si Tuyi dan yang lainnya. Ada ratusan orang yang mengikutinya, namun kini hanya tersisa beberapa lusin. Sedangkan dia, ada ratusan luka di tubuhnya. Pada titik ini, kedua belah pihak telah melalui pertempuran beberapa hari terakhir. Beberapa terluka parah, sementara yang lain tewas. Hampir delapan dari sepuluh orang telah tersingkir. Ditambah dengan orang-orang yang tersesat di luar lembah linglong, sekte Cloud Trising bahkan mungkin tidak mampu menerima 300 murid sekte luar. Wow, kalian bekerja terlalu keras. Duan Yingjun berjalan bersama Ningki. Melihat semua orang terluka, dia hanya bisa menghela nafas. Swosh, swosh, swosh. Banyak tatapan dingin menyapu dirinya. Duan Yingjun secara tidak sengaja menarik banyak kebencian pada dirinya sendiri. Saudara Ning, aku khawatir kalian berdua adalah yang paling nyaman akhir-akhir ini. Si Tuyi menganggup ke arah Ningki dan tersenyum pahit. Saudara Situ, jika kamu tidak peduli pada mereka dan hanya peduli pada dirimu sendiri, siapa yang berani memprovokasi kamu? Ningki tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata Ningki sangat masuk akal, tapi... Di dunia petinju, tidak ada keinginan bebas. Si Tuyi menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, dengan beberapa sapuan, sepuluh kapal perang muncul di atas kepala semua orang. Semua orang segera menunjukkan ekspresi antisipasi. Selanjutnya, saat aku memanggil namamu, datanglah padaku. Wu Hu berdiri di atas dek kapal perang dan menatap semua orang. Li Yi. Di sini. Raja Dou Wang Bintang 4 bergegas ke langit dan mendarat di belakang Wu Hu. Wang Seng. Di sini. Saat nama-nama itu keluar satu demi satu, sudah ada lebih dari 30 orang berdiri di belakang Wu Hu. Wajah mereka semua dipenuhi dengan senyum gembira. Meski sebelumnya mereka adalah musuh yang pernah bertarung sampai mati, mereka kini dengan antusias berbincang satu sama lain dengan suara pelan, tak mampu menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Duan Tianying. Wu Hu berkata dengan suara yang dalam. Di sini. Duan Tianying sangat gembira. Saat dia terbang menuju kapal perang, dia berteriak dalam hatinya, Aku berhasil. Saya telah menjadi murid luar dari Cloud Rissingsek. Hahaha, tunggu saja. Lain kali aku kembali ke keluarga, aku pasti akan mengalahkan kalian semua. Melihat Duan Tianying berhasil maju, Duan Leng Mei dan Duan Fei Fei pun menunjukkan ekspresi antisipasi. Saat nama dipanggil satu persatu, Si Tu Yi, Miaoli, dan yang lainnya segera menaiki kapal perang. Saat ini, ada sekitar 70 hingga 80 orang di tanah, dan wajah mereka dipenuhi kebingungan. Mengapa? Mengapa hanya tersisa satu atau dua ratus orang? Mengapa nama mereka tidak disebutkan? Seharusnya tidak demikian. Memikirkan hal ini, wajah mereka dipenuhi antisipasi. Penatua Diaken pasti akan terus memanggil nama mereka. Tentu saja. Hua Wu Xiang. Hua Siri berdiri di atas kapal perang dan berteriak. Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari hutan. Itu adalah Hua Wu Xiang, yang menghilang dari lembah linglong. Dia berdiri di samping Hua Siri dan menatap Ningki dengan dingin. Eh iya, dia berani melihatmu seperti itu. Saudara Ning, jika aku tahu lebih awal, aku akan membunuhnya saat itu. Duan Yingjun sangat marah. Tatapan Ningki dan Hua Wu Xiang bertemu di udara. Bibir Hua Wu Xiang membentuk senyuman dingin saat dia mengucapkan beberapa patah kata dalam hati. Dari bentuk mulutnya, Ningki tahu bahwa dia berkata, kamu akan menyesali ini. Saat ini, Xia Bing berteriak, Duan Yingjun. Kamu memanggilku. Mengapa Anda belum menelpon saudara Ning? Ketika Duan Yingjun mendengar namanya, dia sangat gembira. Lalu, dia merasa sedikit aneh. Saudara Duan, aku menelponmu. Cepat naik. Ningki tersenyum. Baiklah, aku akan naik dulu dan menunggumu. Duan Yingjun menganggup dan terbang menuju kapal perang Xia Bing. Di kapal perang ini, rasio pria dan wanita sangat tidak seimbang. Ada lebih banyak wanita, dan Duan Fei Fei, yang dia sukai, juga ada di kapal perang ini. Setelah Duan Yingjun naik, Penatua diakin tidak menelpon siapapun untuk waktu yang lama. Lambat laun, jejak keputusasaan muncul di wajah mereka yang tidak terpanggil. Eh, kenapa dia tidak dipanggil Ningki? Apa dia gagal maju? Hahaha, aku tidak menyangka. Sepertinya sekuat apapun dia, dia hanya berada di puncak alam roh pertempuran. Sekte Cloud Rising tidak mempedulikannya. Aku sudah lama tidak senang dengannya. Selama periode ini, dia makan dan minum dengan lemak itu, tapi kami telah berjuang sampai mati. Duan Tianying melirik sekelompok tetua. Melihat Ningki masih berdiri di sana sendirian, dia merasa sedikit senang. Itulah yang kamu dapatkan dari akting, tapi sekarang kamu tidak bisa dipromosikan menjadi murid sekte luar. Sungguh memalukan. Sudut mulut Miaoli membentuk senyuman mengejek. Dia melirik si Tuyi di sampingnya dan berkata dengan lembut, Saudara situ, anak ini mungkin berpikir bahwa dia pasti akan menjadi murid sekte luar. Itu sebabnya dia menyaksikan kita bertarung beberapa hari ini. Dia mungkin sangat menyesalinya sekarang. Si Tuyi tersenyum tipis, belum tentu. Jika seleksi sudah berakhir, para tetua pasti sudah membawa kita pergi. Seperti yang diharapkan. Saat si Tuyi menyelesaikan kalimatnya. Di kapal perang yang kosong, Sentu Yuanba perlahan membuka mulutnya dan berkata, Ningki. Apa? Itu sebenarnya penatua Sentu? Ekspresi Hua Wuxiang sedikit berubah. Yang lainnya juga sangat terkejut. Meskipun mereka bukan murid sekte luar sekte Cloud Rissing, mereka tahu bahwa di antara sepuluh tetua, yang terkuat adalah Sentu Yuanba. Oleh karena itu, mereka tidak merasa aneh jika tidak ada seorang pun di kapal perangnya. Eksistensi seperti dia, yang memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi tetua berjubah hijau, tidak akan dengan mudah menghargai seseorang. Paman, kenapa Hua Wuxiang bergumam pada dirinya sendiri? Hua Siri memandangnya dengan dingin dan berkata, jika bukan karena kamu kalah dari anak ini dua kali, mengapa penatua Sentu akan menyukainya? Saya pasti akan membunuhnya. Ekspresi Hua Wuxiang berubah saat dia menatap Ningki dengan tatapan membunuh. Begitu kamu masuk sekte, jika kamu ingin bergerak, kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu ketahuan, aku tidak bisa melindungimu. Apakah kamu mengerti? Hua Siri berkata dengan lembut. Ya. Hua Wuxiang menganggupkan kepalanya dengan berat. Ningki mengaktifkan Gail Boots di bawah kakinya dan terbang langsung ke kapal perang Sentu Yuanba. Nama saya Ningki. Salam, pena tua. Ningki membungkuk dan berkata, Ya, berdirilah di belakangku. Sentu Yuanba memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menganggup puas. Ya. Selanjutnya, sepuluh kapal perang tersebut langsung menerobos langit dan pergi. Sekelompok orang yang tersisa tercengang ketika mereka menyaksikan kapal perang menghilang ke langit. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan, kesedihan, atau kemarahan. Setelah terbang sekitar setengah hari, Ningki akhirnya melihat pegunungan besar di depannya. Pegunungan ini mungkin sebesar seluruh kekaisaran Kintang. Di puncak pegunungan terdapat sekumpulan bangunan yang tersebar di berbagai cabang dan akhirnya berkumpul menjadi satu. Bangunan di tengahnya sangat megah. Meskipun Ningki sudah melihatnya, kapal perang tersebut masih terbang lama sebelum mereka tiba di Cloud Racing Sek. Kapal perang itu mendarat di sebuah lapangan besar. Ketika semua orang turun dari kapal perang, kapal perang tersebut berubah menjadi perahu kecil dan terbang ke lengan berbagai tetua. Ini adalah sekte Cloud Racing. Mereka yang aku panggil, ikuti aku. Kalian semua, tunggu di mana kalian berada. Nanti, akan ada penatua diaken yang bertanggung jawab atas murid sekte luar kalian yang datang untuk membawa kalian. 282. Setelah itu, Wu-Hu memanggil nama beberapa orang. Mereka semua adalah orang-orang paling berbakat di grup. Sebelum pergi, Wu-Hu memandang Ningki dengan enggan. Para tetua lainnya seperti Wu-Hu, memanggil beberapa orang untuk membawa mereka pergi. Orang-orang yang tersisa berdiri di sana dengan wajah kosong. Mereka tahu bahwa mereka mungkin akan menjadi murid sekte luar biasa. Di Cloud Racing Sek, murid sekte luar juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang paling biasa hanya bisa menggunakan kristal roh untuk mempelajari keterampilan dan teknik bela diri dari para tetua. Yang lebih baik akan diterima sebagai murid oleh tetua tingkat rendah, seperti Kaisardo, dan mengajari mereka beberapa keterampilan bela diri tingkat rendah. Namun, mereka masih bisa menyimpan sejumlah kristal roh. Namun, jika seseorang menjadi murid dari para tetua ini, masa depan mereka akan sama dengan mereka. Mereka akan menjadi tetua tingkat rendah. Sangat sedikit yang bisa menjadi murid sekte dalam pada tahap selanjutnya. Kemudian, yang lebih baik akan disukai oleh para tetua pelaksana. Dibandingkan dengan murid sekte luar lainnya, peluang mereka untuk menjadi murid sekte dalam 10 kali lebih tinggi. Meskipun masih sangat rendah. Selain ketiga level ini, ada level lain, yang harus dipilih oleh tetua berjubah hijau. Pada dasarnya, 9 dari 10 dapat dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Namun, jumlahnya sangat sedikit. Duan Tianying pergi bersama si Malin, Duan Lengmei, Duan Feifei, dan Duan Yingjun pergi bersama Xia Bing, sedangkan si Tuyi dan Miaoli Ren dibagi oleh para penatua di Aken. Si Tuyi dibawa pergi oleh Huhu, sedangkan si Turen dan si Tumingdeng dibawa pergi oleh penatua di Aken lainnya. Semua orang melihat satu-satunya penatua di Aken yang belum pergi, Sentu Yuanba. Mereka diam-diam berharap bahwa mereka akan dipilih olehnya. Ningki, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Sentu Yuanba memandang Ningki. Murid ini bersedia. Ningki mengangguk. Tidak peduli siapa yang diambil sebagai tuannya. Dia di sini hanya untuk maju ke Raja Dou. Melihat gerbang Cloud Risingsek tidak jauh darinya, Ningki sangat menantikannya. Sentu Yuanba menghela nafas lega. Jejak kegembiraan muncul di matanya. Ikuti aku. Dia berbalik dan pergi. Ningki segera mengikuti. Yang lain kecewa dan berdiri di tempatnya, menunggu para tetua mengaturnya. Kita sudah dekat. Kita hampir sampai. Ningki melihat ke arah gerbang gunung yang sangat besar, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Sentu Yuanba dapat merasakan kegembiraan di hatinya, dan berpikir bahwa Ningki sangat bahagia karena dia telah menjadi murid luar, dan bahkan diterima sebagai murid olehnya. Siapa yang tahu bahwa Ningki akan mengalami transformasi besar? Akhirnya, Ningki melangkah melewati pintu. Suara pemberitahuan sistem segera terdengar. Ding, selamat, Tuan Rumah, karena telah menyelesaikan misi kemajuan, menjadi murid luar dari sekte Cloud Rising. Tuan Rumah, silakan pilih untuk maju dalam waktu 24 jam. Ding, mengingat keadaan khusus Tuan Rumah, sistem telah menghadiahi Tuan Rumah dengan misi jangka panjang, menjadi penguasa awan. Tidak ada batasan waktu untuk menyelesaikan misi, dan hadiahnya acak. Akankah Tuan Rumah menerimanya? Saat Ningki masih tenggelam dalam kegembiraan menyelesaikan kues promosi, pemberitahuan lain muncul. Menjadi penguasa Cloud Rising, tidak ada batas waktu, hadiah acak. Tentu saja dia akan menerimanya. Dia akan bodoh jika tidak melakukannya. Menerima. Kemudian, Ningki menemukan ada baris teks kecil tambahan di panel atributnya. Itu adalah informasi rincin tentang misinya saat ini. Misi yang dia terima sebelumnya tidak muncul di panel atribut. Dari sini terlihat bahwa hanya misi jangka panjang tanpa batas waktu yang akan memberikan efek ini. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu mendaftar. Melihat Ningki berdiri di sana dengan linglung, Sentu Yuanba berpikir bahwa Ningki dikejutkan oleh bangunan Cloud Rising Sek yang sangat megah. Ya Tuan. Ningki sadar kembali. Mendengar kata, Guru, Sentu Yuanba merasa sangat riang. Dapat menerima murid dengan bakat Ningki seperti mendapatkan jackpot. Sentu Yuanba tahu bahwa meskipun dia adalah murid sejati, dia belum pernah mendengar ada orang di puncak alam Dou Ling yang mampu melawan puncak Dou Wang dan bahkan menang. Meskipun dia tahu bahwa ini mungkin terkait dengan senjata Dou di tangan Ningki, bukankah senjata Dou juga merupakan jenis kekuatan? Sentu Yuanba sudah punya rencana. Dia bersiap untuk pertama-tama mengasuh Ningki menjadi murid batin. Dengan cara ini, dia bisa menjadi tetua berpakaian hijau dengan mudah. Sentu Yuanba membawa Ningki melewati banyak koridor. Dari waktu ke waktu, sesepuh pelaksana lainnya akan menyambutnya dengan hangat sebelum menatap Ningki dengan mata penasaran. Sentu Yuanba menanggapinya satu per satu. Dari sini, Ningki dapat mengetahui bahwa posisi Sentu Yuanba di antara para tetua pelaksana sangatlah tinggi. Melihat punggung Sentu Yuanba, beberapa tetua pelaksana bertukar beberapa kata aneh. Misi pertemuan seleksi murid luar ini seharusnya dipimpin oleh penatua Sentu, kan? Memang. Jika itu masalahnya, puncak Dou Ling yang mengikuti di belakangnya ditemukan olehnya selama pertemuan seleksi ini. Aneh. Kenapa dia menerima Dou Ling puncak? Dia bisa dengan mudah memilih Dou Wang bintang delapan atau sembilan. Mungkin penatua Sentu merasa bahwa metode ki dari para Dou Wang itu sudah diperbaiki dan tidak mudah untuk dipelihara. Terlebih lagi, masing-masing Dou Wang itu memiliki latar belakang masing-masing. Dalam hal kesetiaan, aku khawatir mereka tidak sebaik mereka. Kuat seperti mereka yang berasal dari klan kecil itu. Bocah ini mampu bertahan hingga akhir dengan budidaya puncak Dou Ling. Dia tidak boleh lemah. Selain itu, klannya tidak kuat. Oleh karena itu, dia dipilih oleh penatua Sentu. Apa yang kamu katakan masuk akal? Haha. Namun, aku khawatir penatua Sentu harus menunggu tujuh atau delapan tahun untuk mendidiknya menjadi murid batiniyah. Itu benar. Setelah berjalan sekitar satu jam, Ningki dan Sentu Yuan batiba di aula yang sangat besar. Setiap orang setidaknya adalah seorang Dou Wang, dan usia mereka hampir sama dengan Ningki. Di aula sebesar itu, hanya Ningki yang merupakan Dou Ling. Oleh karena itu, semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu saat dia tiba. Mata Xiao Luo dipenuhi kegembiraan. Ini adalah aula misi. Di masa depan, jika kamu ingin mendapatkan kristal roh, kamu harus datang ke sini untuk menerima misi. Sentu Yuan bat menjelaskan. Setelah itu, dia membawa Ningki ke depan seorang lelaki tua berpakaian hijau. Mata lelaki tua ini setengah tertutup. Tidak diketahui apakah dia tertidur atau tidak. Saat ini, Wu Hu dan yang lainnya sedang berbicara di depannya. Saudara Ning, kamu di sini juga. Duan Yingjun melambai ke arah Ningki dengan penuh semangat. Jangan berisik. Xia Bing berteriak. Duan Yingjun sangat ketakutan hingga dia menciutkan kepalanya. Senyuman kering muncul di wajahnya. Ningki tersenyum padanya dan menganggupkan kepalanya. Ayo, semuanya ada di sini. Lebih waspada dan teteskan darahmu pada ini. Pria tua berpakaian hijau itu perlahan membuka matanya dan membuang setumpuk tablet batu giyok. Ningki bisa merasakan semacam aura tak berdasar dari tubuhnya. Itu seperti jurang maut. Melihat ekspresi hormat di wajah Sentu Yuanba, Ningki tahu bahwa orang ini pastilah yang disebut penatua berpakaian hijau, eksistensi dari kelas douzun. Darah ini adalah tablet kehidupanmu. Jika kamu mati di masa depan, tablet kehidupan akan hancur. Hanya sekte teratas ke atas yang memiliki metode untuk menyempurnakan tablet kehidupan. Sentu Yuanba melihat sedikit keraguan di mata Ningki dan menjelaskan. Oh begitu. Ningki menganggupkan kepalanya dan meneteskan setetes darah ke tablet kehidupan. Live tablet langsung menyerap setetes darah. Setelah itu, lampu merah menyala dan kembali ke keadaan semula. Lelaki tua berpakaian hijau itu menyimpan tablet kehidupan dan melambaikan tangannya. Ayo, ayo. Jangan ganggu tidurku. Kalau begitu kita akan pergi, tetua Ding. 283. Setelah meninggalkan Aula Misi, Duan Yingjun menyuruh Ningki berjalan mengelilingi sekte luar dari sekte Cloud Rising untuk membiasakan diri dengan tempat itu. Setelah Ningki setuju, dia dibawa pergi oleh Xia Bing. Duan Tianying dan yang lainnya menatap Ningki dalam-dalam sebelum pergi bersama tuan mereka. Sekte Cloud Rising memiliki total empat area terlarang, sekte luar, sekte dalam, sekte pusat, dan empat area terlarang besar. Mereka hanya bisa berpindah-pindah di sekte luar, dan para penatua diaken hanya bisa berpindah-pindah di sekte dalam. Sedangkan untuk area tengah, hanya para tetua berjubah hijau yang bisa masuk. Para penatua diaken harus menerima perintah sebelum mereka dapat masuk. Sedangkan untuk empat area terlarang, hanya tetua dudukan lampu dan pemimpin sekte Cloud Rising yang berhak masuk. Namun, karena di dalamnya sangat berbahaya, maka ditutup sepanjang tahun jika tidak ada hal penting. Itu hanya akan dibuka ketika murid langsung perlu berlatih. Ningki awalnya berpikir bahwa setiap orang akan terpisah satu sama lain. Dia tidak menyangka ketika Sentuyuanba membawanya kembali ke halaman rumahnya, dia menyadari bahwa setidaknya ada 5 hingga 600 orang. Ini berarti setidaknya ada 5 hingga 600 penatua diaken di Cloud Rising Sekte. Penatua Xia Bing tinggal di sebelah Sentuyuanba. Tuan, berapa banyak penatua diakon yang ada di Sekte Cloud Rising? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Hari ini, saya akan memberikan penjelasan sederhana tentang Sekte luar dan dalam. Adapun area pusat dan terlarang, bahkan saya hanya tahu sedikit tentangnya. Ketika Anda cukup memenuhi syarat di masa depan, Anda bisa pergi dan mencari tahu sendiri. Sentuyuanba menunjuk ke bangku batu di halaman, mengisyaratkan Ningki untuk duduk. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sentuyuanba, dari Kekaisaran Naga Asure. Saya dapat melihat bahwa Anda berasal dari Kekaisaran Macan Putih, jadi kami sebenarnya memiliki beberapa sejarah. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Mari kita bicarakan tentang Sekte luar. Ada total 18 pegunungan, 108 area berbahaya, dan ribuan bangunan, termasuk aula misi, aula teknik, pavilion harta karun, pavilion eliksir, ruang alkimia, bengkel senjata, del. Anda menang, aku tidak sering pergi ke tempat lain, tapi aula misi adalah salah satunya. Setelah jeda, Sentuyuanba melanjutkan, di aula misi, ada seorang penatua berjubah hijau yang bertanggung jawab. Dia adalah penatua ding yang baru saja Anda temui. Jangan memprovokasi dia tanpa alasan. Dia hanya bertanggung jawab atas tablet darah dari murid baru. Jika Anda ingin menerima misi, Anda harus menerimanya dari penatua yang bertugas di aula misi. Penatua aula misi, JSU, adalah yang terkuat di antara penatua di Aken. Saya mendengar bahwa dia akan dipromosikan menjadi tetua berjubah hijau tahun depan. Pada titik ini, Ningki dengan jelas melihat kilatan rasa iri di mata Sentuyuanba. Selain itu, Sekte Cloud Racing memiliki total 600 penatua di Aken. Hanya 200 dari mereka yang berada di sekte tersebut, dan sisanya berada di berbagai cabang Sekte Cloud Racing. Sumber daya, seperti tambang, bisnis, dan pasar. Karena kami harus menyerahkan 30 persen pendapatan kami kepada klan naga terkuat, klan naga Redboot, setiap tahun, Sekte Cloud Racing kami hanya bisa mati-matian membuka bisnis dan pasar untuk mempertahankan omset sekte luar. Sekte Cloud Racing masih harus menyerahkan pendapatannya kepada klan naga. Tampaknya semakin tinggi kita pergi, semakin besar tekanan yang harus kita tanggung dari klan naga. Misalnya, Kekaisaran Kintang hanya perlu memberi penghormatan kepada 100 sekte ramuan. Dia belum pernah melihat mereka memberi penghormatan kepada klan naga. Namun, 100 sekte ramuan mungkin juga harus memberi penghormatan kepada para petinggi. Dengan cara ini, pada akhirnya akan jatuh ke kantong klan naga. Eksploitasi? Hehehe, untung saja saya ada di dunia ini. Klan naga mengeksploitasinya, dan saya mengeksploitasi klan naga. Ningki diam-diam senang. Kamu pasti penasaran. Ada lebih dari 600 penatua di Aken, tetapi kamu hanya memiliki seribu murid sekte luar. Sentu Yuanba tersenyum tipis. Tuan, Anda benar. Murid ini memiliki pertanyaan yang sama. Ningki mengangguk. Semuanya karena sumber daya. Tanpa sumber daya yang cukup, tidak ada cara untuk mendukung sejumlah besar murid. 70 hingga 80 persen sumber daya cloud racing sekte digunakan pada murid sekte dalam dan murid sejati. Beberapa sumber daya yang ada tertinggal jatuh pada Anda dan kami. Apa yang harus kami lakukan jika kami tidak memiliki sumber daya yang cukup? Merebut. Dengan kekuatan yang cukup dan sumber daya yang cukup, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid sekte dalam dan menjadi target sebenarnya dari cloud racing sek. Namun, selain Anda, cloud racing sek juga memiliki sekelompok murid pelayan. Ada sekitar 10 ribu dari mereka yang melakukan pekerjaan sebagai pelayan. Ada pria dan wanita. Karena saya suka kedamaian, saya tidak punya kedamaian di sini. Jika kamu membutuhkan pelayan, kamu dapat menemukan beberapa dan memberi mereka beberapa kristal roh setiap bulan. Sentu Yuanba melanjutkan. Tampaknya sekte cloud racing tidak semegah yang terlihat di luar. Kita masih harus merebut sumber daya. Metode budidaya, teknik bela diri, dan senjata bertarung. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Sedangkan untuk murid pelayan yang disebutkan Sentu Yuanba, dia tidak tertarik. Mungkin dia akan menjalankan misi hari ini dan mengambil kesempatan untuk kembali ke Kekaisaran Kintang. Lagi pula, sistem hanya memberinya waktu 24 jam. Jika dia tidak naik level dalam batas waktu, itu sama saja dengan menyerah. Namun, jika dia naik level beberapa kali di cloud racing sek, itu akan menjadi hal yang terlalu terkenal. Ini akan merugikan strategi Ningki yang tidak menonjolkan diri. Dia hanya bisa menemukan alasan untuk pergi dan kembali setiap satu atau dua tahun. Meskipun basis kultivasi Anda saat ini agak rendah, kekuatan tempur Anda sangat kuat. Saya dapat yakin tentang hal ini dan membiarkan Anda berjalan di sekte luar. Jika tidak, jika tidak ada penatua di Aken yang menjaga Anda, sekte luar adalah sangat dalam. Setiap saat, akan ada orang yang akan menusuk Anda dari belakang untuk mendapatkan sumber daya. Anda harus lebih memperhatikan Hua Siri dan Hua Wuxiang. Sentu Yuanba sombong. Terima kasih atas ajaranmu, Guru. Saya akan mengingatnya. Merasa bahwa Sentu Yuanba dengan tulus mengajarinya, Ningki sedikit tersentuh. Baiklah, metode ki dan teknik bela diri yang kamu latih tidaklah lemah. Aku tidak bisa mengajarimu hal-hal ini, tapi aku bisa mengajarimu beberapa teknik bela diri lagi yang bisa digunakan untuk melindungi hidupmu. Jika kamu mempunyai pertanyaan tentang latihanmu, kamu bisa bertanya padaku kapan saja. Menjadi dozong bintang enam, aku seharusnya bisa menjawab. Kita akan berhenti di sini hari ini. Seseorang datang mencarimu. Sentu Yuanba tersenyum dan berbalik untuk pergi. Seperti yang diharapkan, ada ketukan di pintu. Ningki membuka pintu dan melihat Duan Yingjun berdiri di depan pintu dengan penuh semangat. Saudara Ning, kami benar-benar telah menjadi murid sekte luar dari sekte Cloud Rishing. Bagus sekali. Tahukah Anda bahwa murid sekte luar biasa itu tidak diterima sebagai murid oleh Diaken? Para tetua, jika mereka ingin bertanya tentang kultivasi, mereka harus mengeluarkan kristal roh untuk memasang misi di aula misi. Haha, kami sangat beruntung. Saudara Duan, kamu benar-benar tidak bisa beristirahat sejenak. Ningki tersenyum pahit. Kamu bisa memanggilku Yingjun. Jangan panggil aku kakak Duan. Kedengarannya aneh. Aku akan memanggilmu dengan namamu. Bagaimanapun, kita akan menjadi saudara di masa depan. Duan Yingjun tersenyum. Ying, Yingjun, lupakan saja, aku akan memanggilmu gendut. Aku benar-benar tidak sanggup memanggilmu Yingjun. Gendut, kenapa kamu tidak mendengarkan ajaran gurumu dan datang mencariku? 284. Sebenarnya tidak apa-apa. Bukankah guru mengatakan bahwa dia tidak akan bebas beberapa hari ini dan membiarkan kita memiliki waktu luang sendiri? Itu sebabnya aku datang mencarimu. Duan Yingjun tersenyum. Kalau begitu ayo pergi, kita akan melakukan perjalanan ke Quest Hall. Ningki tertawa. Apa, kamu akan menerima misi secepat ini? Duan Yingjun dimulai. Bukankah tuanmu mengatakan bahwa persaingan untuk mendapatkan sumber daya di antara murid sekte luar sangat sengit? Saat ini, jumlah murid sekte luar yang baru saja tiba berjumlah hampir 200 orang, bukan? Semakin awal saya menjalankan misi yang menguntungkan, semakin baik titik awal saya. Kata Ningki. Ya, ya, ya. Anda sangat bijaksana. Duan Yingjun dengan cepat mengangguk. Saat ini, Ningki melihat Duan Leng Mei dan Duan Fei Fei berjalan keluar. Duan Fei Fei menyapa Ningki dan Duan Leng Mei sebelum dia ditarik ke arah lain oleh Duan Leng Mei. Duan Tianying sudah lama menunggu di sana. Berhenti mencari. Dia sudah pergi. Ningki mengejek. Apa yang aku lihat? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Duan Yingjun berkata dengan perasaan bersalah. Setelah itu, mereka berdua berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Selain dikelilingi pegunungan, tempat ini bisa dibilang kota kecil dengan berbagai macam toko. Ada yang menjual senjata tempur, dan ada juga yang menjual pil obat. Tentu saja, kualitas pilnya tidak terlalu tinggi. Ningki menemukan bahwa harga pil obat di sini juga beberapa kali lebih mahal daripada harga di Kekaisaran Kintang. Dapat dilihat bahwa persaingan untuk mendapatkan sumber daya di sini telah mencapai tingkat yang sangat buruk. Saat ini, sekelompok orang berjalan dari sisi berlawanan. Mereka tampak sangat asing dan budidaya mereka setidaknya adalah Do Wang Bintang 5. Mereka harus menjadi murid luar dari generasi tua. Mereka melewati Ningki dan pria lainnya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berbalik dan meraih lengan Ningki, berkata dengan dingin, Hei! Apakah kamu buta? Beraninya kamu menginjak kakiku? Menginjak kakimu? Ningki mengerutkan kening. Dia sangat yakin bahwa dia tidak menginjak kaki siapapun, jadi pihak lain pasti sengaja mencari masalah. Ya, apakah Anda salah satu murid sekte luar yang baru dipromosikan? Cek-cek! Puncak Do Ling sungguh langka. Bagaimana dengan ini? Beri saya kompensasi 20 kristal spiritual rendah dan saya akan memperlakukannya seolah-olah saya diinjak oleh seekor anjing dan tidak mengejar tanggung jawab Anda. Pihak lain mencibir. 20 kristal spiritual rendah setara dengan dua eliksir budidaya roh tingkat kuning. Ningki mencibir dan melepaskan lengannya. Lalu ia berkata perlahan, jika kamu ingin kristal spiritual, kamu harus memanggilku ayah. Kalau tidak, aku tidak wajib memberimu kristal spiritual. Jika kamu memanggilku baik, aku akan memberimu 10 lagi. 30 kristal spiritual rendah, bagaimana tentang itu? Hahaha, pendatang baru ini menarik. Dia hanyalah Do Ling puncak, namun dia sebenarnya berani mengejek Do Wang bintang 5. Haha, bukannya kalian tidak tahu. Setiap kali pendatang baru datang, mereka mengira mereka jenius dan sangat sombong. Bukankah saat itu kalian dan aku sama? Hanya ketika kita benar-benar memahami betapa berbahayanya hal itu. Sekte luar adalah apakah kita bisa berhati-hati. Jika bocah ini tidak memuaskan Lei Yong hari ini, setidaknya salah satu kakinya akan patah. Orang-orang di sekitar memandang Ningki dengan perasaan senang hati. Apa yang terjadi di sana? Ayo pergi dan lihat. Dua Tianying dan dua lainnya berjalan mendekat. Semakin banyak orang di sekitar mereka, ada banyak wajah familiar di antara mereka. Mereka semua adalah murid sekte luar yang baru. Setelah si Tuyi dan saudara-saudara lainnya berkumpul, mereka menemukan sebuah restoran untuk makan dan minum. Karena mereka semua adalah murid sekte luar yang terkemuka, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Saat ini, mereka memperhatikan Ningki melalui jendela. Hei, jangan bersikap tidak masuk akal. Jadi bagaimana jika Ningki menginjak kakimu? Paling-paling, aku akan membiarkanmu mundur. Jika satu kaki tidak cukup, maka dua kaki. Duan Yingjun berkata pada Lei Yong. Babi gendut, pergilah. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Lei Yong mencibir. Setelah itu, kelompok Do Wang di belakangnya maju selangkah dan melepaskan aura mereka ke arah Duan Yingjun. Duan Yingjun tiba-tiba merasa sesak. Sial, kamu berani memanggilku Babi gendut. Anda memintanya. Duan Yingjun sangat marah. Hahaha, Do Wang bintang satu berani sombong. Awalnya, aku hanya ingin dia yang membayar. Sekarang, kamu bisa bergabung juga. Tadi, kamu memarahiku beberapa kali. Bagaimana, harga yang wajar, kanan? Lei Yong memandang Duan Yingjun dan mencibir. Apakah kultifasimu sangat tinggi? Ningki tertawa pelan. Apa, kultifasi saya hanya rata-rata di antara murid sekte luar. Apakah kamu, seorang pik Dou Ling, akan mengejekku? Segera serahkan kristal spiritual tersebut. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Lei Yong mencibir. Jika tingkat kultifasiku lebih tinggi darimu, maukah kamu memberiku kristal spiritual? Ningki terus tertawa. Hahaha, pernahkah Anda mendengar dia berkata bahwa budidayanya lebih tinggi dari saya? Mengapa pertemuan pemilihan murid sekte luar menerima orang gila? Lei Yong tertawa sambil memegangi perutnya. Pada saat yang sama, semua murid baru yang mengetahui tentang Ningki memandang Lei Yong dengan ekspresi, semoga beruntung. Mereka takut Lei Yong akan menjadi Hua Wuxiang berikutnya. Jawab aku, jika tingkat kultifasiku lebih tinggi darimu, maukah kamu memberiku kristal spiritual? Ningki tersenyum tipis. Lei Yong berhenti tertawa dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia memandang Ningki dan berkata, kultifasimu lebih tinggi dari milikku. Bagus. Jika kamu menerobos ke alam Raja Dou, aku akan berlutut di hadapanmu. Bagaimana menurutmu? Jika tidak bisa, Anda dapat menyerahkan kristal spiritual. Namun, karena kamu telah menyanyiakan terlalu banyak waktuku, aku ingin dua kali lipat. Sebanyak 60 kristal spiritual rendah. Dia berhenti dan menatap Duan Ying Jun, dan kamu, babi gemuk. 60 kristal spiritual rendah juga. Jika kamu kurang satu, aku akan mematahkan kakimu hari ini. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ningki tertawa terbahak-bahak dan berkata dalam hatinya, Sistem, aktifkan kemajuannya. Lalu, dia maju selangkah. Dou Ki perak yang meledak langsung meletus dari tubuh Ningki. Auranya meningkat lebih dari 10 kali lipat dan rambutnya bergerak tanpa angin. Tubuhnya memancarkan cahaya perak samar. Ningki bermandikan cahaya perak dan seluruh tubuhnya tampak melayang. Seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang akan terbang bersama angin. Dou, Raja Dou. Apakah dia benar-benar menerobos? Dan itu adalah Dou Ki perak. Semua orang tercengang. Duan Tianying berkata dengan tidak percaya, Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menerobos saat ini? Bukankah dia seharusnya mencari tempat untuk berlatih dalam pengasingan? Duan Leng Mei dan Duan Fei Fei juga terkejut. Mereka memandang Ningki dengan bingung. Dia berhasil menerobos. Wajah Lei Yong berubah menjadi hijau. Dia hendak mencari alasan ketika dia melihat Ningki mengambil langkah ke arahnya. Langkah kedua. Dengan langkah ini, aura Ningki meningkat lagi. Dia menerobos lagi. Raja Dou Ki bintang dua. Ibu Asteriskar, apakah aku buta? Atau aku sedang bermimpi? Kali ini, bahkan Situ Yi dan yang lainnya di restoran pun berdiri. 285. Tidak, ini belum berakhir. Situ Mingdeng memandang Ningki dengan ekspresi serius. Benar saja, Ningki mengambil langkah ketiga dan auranya bangkit kembali. Dou Wang bintang tiga. Duan Yingjun memandang Ningki dengan mulut ternganga. Bahkan dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Di sudut, Hua Wuxiang, Li Dong Sui, dan yang lainnya berdiri bersama dan menyaksikan pemandangan itu dengan dingin. Li Dong Sui berbisik, anak ilahi, mungkinkah dia menyembunyikan tingkat pengolahannya? Itu mungkin. Hua Wuxiang sedikit mengangguk. Entah kenapa, dia merasa lebih baik. Mungkin lebih mudah menerima kekalahan dari Dou Wang. Senior, dia sangat kuat. Dia menerobos secara berurutan. Gadis-gadis yang mengejek Ningki di gerbang kota berkata kepada wanita tertua berbaju ungu. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan metode Kinya. Persiapan yang bagus. Kata wanita berbaju ungu dengan ekspresi serius. Jika itu masalahnya, itu bisa menjelaskan mengapa dia memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat. Puncak Dou Ling hanyalah kedok. Gadis-gadis itu mengangguk. Jadi dari sinilah rasa percaya dirinya berasal. Orang-orang Miaoli memandang Ningki dengan senyum dingin. Pada saat yang sama, beberapa diakon Penatua kebetulan lewat. Mereka berhenti dan memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Anak laki-laki ini berhasil menerobos. Oh, seharusnya begitu. Dia terlihat agak asing. Saya pikir dia adalah murid baru yang dibawa kembali oleh Penatua Sentu dan yang lainnya kali ini. Setiap tahun, murid baru harus bertarung dengan murid yang lebih tua. Hanya kemudian akankah mereka mengerti apa yang dimaksud dengan selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Bahkan jika dia adalah Dou Wang Bintang 3, dia bukan tandingan Lei Yong. Itu benar. Jika Lei Yong pergi ke daerah terpencil, dia bisa bertarung 2 atau 3 level di atasnya. Diakon Penatua tidak mengira Ningki akan menang. Pada saat ini, Ningki maju selangkah lagi. Auranya bangkit kembali. Tingkat lain, Dou Wang Bintang 4. Wajah para murid yang lebih tua dipenuhi dengan keterkejutan. Dou Wang Bintang 4 tidak tinggi dan tidak rendah, tetapi karena dia telah melampaui 3 bintang, dia dapat dianggap telah melewati ambang batas kecil dan menjadi eksistensi rata-rata di antara para murid luar. Sebagian besar murid luar hanya 1 atau 2 bintang. Bagaimana ini mungkin? Lei Yong menatap Ningki dengan ekspresi dingin. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Untungnya, dia hanyalah seorang kultifator bintang 4. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator bintang 5, saya tidak perlu takut padanya. Paling-paling, saya tidak perlu membayar kristal spiritual. Dia berpikir dalam hati. Apakah ini sudah berakhir? Tidak mungkin untuk naik level lagi, bukan. Aku sudah naik level 4 kali berturut-turut. Tidak mungkin aku bisa naik level lebih jauh lagi. Saat semua orang diam-diam menebak, mereka melihat Ningki mengambil langkah maju. Dou Kiperak di tubuhnya melonjak sekali lagi. Aura itu bahkan membentuk angin puyuh yang bersiul di sekitar Ningki, menyebabkan semua orang tanpa sadar mundur selangkah. Dou Wang Bintang 5. Latar belakang macam apa yang dimiliki orang aneh ini? Siapa tahu? Kalian para murid senior tidak menaruh perhatian pada murid baru, dan sekarang kalian takut. Sangat terlambat. Izinkan saya memberitahu Anda, dia adalah murid Penatu Wasentu. Orang yang berbicara tidak lain adalah salah satu dari dua bersaudara dari Heaven Sword Marquis Mansion, Semen He. Murid Penatu Wasentu. Tidak heran. Kilatan pemahaman muncul di mata para murid senior yang mendengar ini. Selanjutnya, tatapan mereka terhadap Ningki tidak lagi sombong, melainkan ketakutan. Sebaliknya, tatapan mereka ke arah Lei Yong dipenuhi dengan geli. Senior, ayo pergi dulu. Dou Wang Bintang 4 di samping Lei Yong melangkah maju dan berbisik. Kenapa kamu pergi? Jika Anda takut, enyahlah. Lei Yong berbalik dan meraung dengan marah. Dou Wang sangat ketakutan hingga dia menciutkan lehernya. Wajahnya memerah, dan dia tidak berbicara lagi. Sial, memintaku enyahlah di depan begitu banyak orang. Lagipula aku sudah menjalankan beberapa misi bersamamu. Jika kamu mempermalukan dirimu sendiri hari ini, aku tidak akan peduli padamu. Dou Wang Bintang 4 berpikir dengan penuh kebencian. Untuk mencapai Dou Wang level pertama membutuhkan 1.200.000 poin pengalaman. Itu terlalu menakutkan. Untungnya, saya memiliki poin pengalaman yang cukup. Saya masih bisa naik ke level terakhir. Sudut mulut Ningki melengkung menjadi senyuman jahat saat dia melihat ke arah Lei Yong dan mengambil satu langkah ke depan. Dou Wang Bintang 6 Aura yang melonjak menyebabkan semua orang tidak bisa membuka mata. Cahaya perak bersinar seolah Dewa Perang telah turun. Dou Wang Bintang 6 Situ Yidan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Saya belum pernah melihat orang naik ke level 6 sekaligus. Apakah ini semacam metode penanaman khusus? Situ Ren berkata dengan bingung. Saya tahu beberapa metode kultivasi seperti itu, tetapi semuanya berada di atas tingkat surgawi. Jika dia mempraktikkan metode kultivasi seperti itu, saya khawatir asal-usulnya tidak sederhana. Situ Mingdeng Said in a Deep Voice. Di masa depan, ketika klan Situ melihatnya di sekte luar, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Apakah kamu mengerti? Situ Yid tiba-tiba menoleh dan berkata, Kali ini, klan Situ memiliki total tujuh orang yang berhasil maju. Kakak Situ, kami tahu. Setelah melihat kekuatan Ningki yang tidak normal, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Beberapa tetua pelaksana tercengang. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan dan keraguan di mata satu sama lain. Saya pikir dia masih menyembunyikan budidayanya. Bagaimana dengan kalian? Aku setuju. Tapi jika dia benar-benar bisa menyembunyikan kultivasinya hingga kita tidak bisa melihatnya, teknik ini pasti bernilai kristal spiritual yang banyak. Kita akan tahu saat kita menanyakannya nanti. Oke. Ningki memandang Lei Yong dengan acu-ta'acu dan berkata sambil tersenyum, Sekarang, saya adalah Do Wang bintang 6, dan Anda adalah Do Wang bintang 5. Tingkat kultivasi saya lebih tinggi dari Anda. Anda baru saja mengatakan bahwa jika saya menjadi seorang Do Wang, Panggil aku ayah. Kamu bisa melakukannya sekarang. Haha, benar. Aku hampir melupakan ini. Mari kita lihat bagaimana Lei Yong akan menghadapinya. Apa dia benar-benar akan memanggilku ayah? Bisakah dia tetap mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di sekte luar jika dia melakukan itu? Jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi aib bagi kita para murid lama. Mari kita lihat apakah dia berani melakukan itu. Paling-paling, dia hanya akan meminta maaf. Semua orang memandang Lei Yong dengan ekspresi sombong. Wajah Lei Yong memucat saat dia tiba-tiba menjadi pihak yang lebih lemah. Dia berkata tanpa rasa percaya diri, Aku hanya bercanda. Karena ini adalah kesalahpahaman, Aku tidak akan menyalahkanmu karena menginjak kakiku. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Dia menangkupkan kedua tangannya dan bersiap untuk pergi. Omong kosong, Anda ingin pergi begitu saja? Apakah kamu pikir aku tidak ada? Apakah Anda ingin saya membuat terobosan juga? Duan Yingjun berteriak dengan anggun. Dia juga membuat terobosan. Apakah dia juga membuat terobosan? Cara semua orang memandang Duan Yingjun langsung berubah. Duan Yingjun menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Dia menunjuk Lei Yong dan berkata, Berlututlah dan panggil aku ayah. Kalau tidak, Aku akan mematahkan salah satu kakimu. Kamu harus menepati janjimu. Semua orang baru saja mendengarnya. Jangan bilang kalau murid-murid lama suka menarik kembali kata-kata mereka. Ini memalukan bagi murid sekte luar. Jika para murid pelayan mengetahui hal ini, Aku penasaran apakah mereka akan tertawa di belakang kita. Cepat panggil aku ayah. Apa yang kamu tunggu? Duan Yingjun tertawa dingin. Kau ingin aku memanggilmu ayah. Dalam mimpimu. 286. Para murid pelataran luar yang awalnya mengelilingi area itu Memberi jalan bagi seorang wanita jangkung berpakaian hijau untuk masuk. Ketika Lei Yong melihatnya, Dia buru-buru maju ke depan dan berkata, Kakak tertua, pendatang baru ini mempermalukan kami para murid senior. Apakah kamu baru? Wanita berbaju hijau itu setengah kepala lebih tinggi dari Ningki. Jadi, ketika dia melihat ke arah Ningki, Tatapannya menunjukkan sedikit sikap merendahkan. Selain itu, Dia adalah Do Wang puncak sementara Ningki hanya Do Wang bintang enam. Hei, kakak senior, Siapakah kakak senior pertama ini? Duan Tianying bertanya pada seseorang di sampingnya. Orang itu tersenyum dan mengungkapkan jejak pemujaan di wajahnya, Tai Bing Si Ji adalah orang yang legendaris. Anda mungkin tidak mempercayainya, Tetapi lima tahun yang lalu, Selama rapat seleksi murid luar, Dia terpilih untuk memasuki sekte dengan kualifikasi dari Do Wang bintang satu. Pada awalnya, Tidak ada satupun penatua di akun yang mau menerimanya sebagai murid. Dengan demikian, Tai Bing Si Ji direduksi menjadi murid luar yang paling biasa, Hanya sedikit lebih baik daripada murid pelayan. Namun, karena dari hal ini, Dia mengandalkan tanpa henti menerima tugas untuk menukar kristal roh, Membeli pil obat, Metode ki, Teknik bela diri, Dan mempekerjakan orang lain untuk membimbingnya dalam pelatihan. Dalam lima tahun, Dia maju dari Do Wang bintang satu ke puncak kelas Do Wang. Dia adalah eksistensi yang memiliki peluang tertinggi untuk maju ke sekte dalam di antara semua murid sekte luar. Dari Do Wang bintang satu hingga puncak Do Wang dalam lima tahun. Duan Tianying tercengang. Dia agak terkejut di dalam hatinya. Bakat semacam ini sangat langka bahkan di rumah Markis Naga Suci. Namun, dia masih menjadi murid sekte luar di Cloud Rishing Sec. Semua ini mungkin karena persaingan yang terlalu ketat. Namun, di sisi lain, Ia juga menampilkan persona dari Cloud Rishing Sec. Do Wang bintang satu tanpa latar belakang apapun mengandalkan dirinya sendiri untuk tumbuh hingga puncak Do Wang. Ini jauh lebih baik daripada distribusi rumah Markis Naga Suci berdasarkan kebutuhan dan latar belakang. Ia, saya baru. Ada apa, senior? Ningki tersenyum. Tai Bing dengan dingin menatap Ningki, kamu ingin mempermalukan kami para murid lama. Minta maaf padanya dan kita akan melupakan hal ini. Meminta maaf. Lelucon yang luar biasa. Ningki mencibir, dia menggunakan kultifasinya untuk mempermalukan saya. Saya memberinya rasa obatnya sendiri. Apa yang salah dengan itu? Mempermalukanmu dengan budidayanya. Jika saya tidak salah, Anda adalah Do Wang bintang enam dan dia adalah Do Wang bintang lima. Tai Bing mencibir. Kamu tidak melihat gambaran keseluruhannya sebelum melangkah maju. Apakah semua murid luar dari cloud racing seks seperti kamu? Ningki tersenyum tipis. Bahkan orang tulipun bisa mendengar sarkasme dalam kata-katanya. Segera, semua murid senior yang hadir menjadi marah. Karena Tai Bing juga hadir, mereka sangat percaya diri. Jadi mereka dengan keras mencaci maki Ningki. Arogan. Kamu bahkan berani mempermalukan kakak senior Tai Bing. Berlututlah dan minta maaf. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda menindas saya dengan angka? Duan Yingjun menunjuk ke pihak lain dan mengutuk. Kakak tertua, beri mereka berdua pelajaran. Mereka terlalu sombong. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh murid baru. Lei Yong berteriak keras. Kegembiraan rahasia melintas di matanya. Tatapan yang biasa dia lihat pada Ningki dipenuhi dengan ejekan. Jadi bagaimana jika Ningki adalah Do Wang bintang enam? Dia masih tak berdaya melawan puncak Do Wang. He hei. Nona muda, kamu hanya mengetahui satu bagian dari masalah ini dan tidak mengetahui bagian lainnya. Mengapa aku tidak memberitahumu tentang hal itu? Sekelompok orang masuk dan berdiri di samping Ningki. Pemimpin itu tersenyum pada Tai Bing. Semua murid sekte luar yang baru mengenalinya. Itu senior Situ Yi. Kami memiliki puncak Do Wang di antara murid-murid baru. Karena senior Situ Yi ada di sini, masalah ini akan mudah diselesaikan. Sebenarnya, jadi bagaimana jika pihak lain adalah Do Wang puncak? Bukannya senior Ningki belum pernah mengalahkan Do Wang puncak sebelumnya? Bukankah Hua Huashang kalah darinya? Set, pelankan suaramu. Bukannya kamu tidak tahu latar belakang Hua Huashang. Penatua di akun Hua Siri adalah pamannya. Lebih baik tidak membicarakan masalah ini. Jika dia mendengarnya, dia pasti akan membalas dendam. Oh, terima kasih sudah mengingatkan. Di pojok, ekspresi Hua Huashang sangat jelek. Li Dong Sui berkata dengan suara rendah, Apakah kamu ingin aku membunuh orang ini? Tidak untuk saat ini. Dia baru saja menjadi murid luar dan ada banyak orang yang mengawasinya. Mari kita bicarakan nanti. Hua Huashang berkata dengan dingin. Tai Bing memandang Situ Yi dan mengerutkan kening, Saya hanya tahu satu bagian. Situ Yi tersenyum dan mengangguk, Iya. Kalau begitu beritahu aku, apa bagian kedua? Tai Bing berkata dengan ringan. Kakak senior, jangan percaya apa yang mereka katakan. Orang-orang ini semua adalah murid baru. Mereka semua bersekongkol. Li Yong terkejut dan berkata dengan cepat. Dia tidak menyangka bahwa puncak doang di antara murid-murid baru akan membela ningki. Situ Yi menceritakan keseluruhan ceritanya. Wajah Tai Bing menjadi semakin dingin. Akhirnya, dia menatap Li Yong dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Dari ekspresi Li Yong, dia dapat melihat bahwa apa yang dikatakan Situ Yi kemungkinan besar benar. Setelah Tai Bing pergi, semua murid luar berhenti berbicara. Ini karena di antara murid-murid tua yang hadir, budidaya tertinggi hanya doang bintang enam. Li Yong tanpa sadar melihat punggung Tai Bing menghilang dari pandangannya. Tiba-tiba, dia melihat ningki menatapnya dengan senyum tipis. Ia segera berkata, Saya bersedia memberi kompensasi kepada Anda dengan 30 kristal rohani rendah. Bagaimana kalau kita membiarkan masalah ini berlalu? 30 kristal spiritual rendah. Aku terlalu pelit untuk menjadi seorang ayah. Anda sebaiknya menerima kehilangan Anda dan memanggil saya ayah. Jika tidak, Anda harus menipu orang lain untuk mendapatkan kembali 30 kristal spiritual rendah. Ningki tersenyum. Anda, seseorang harus memaafkan dan melupakan bila memungkinkan. Apakah kamu tidak mengerti ini? Kalau tidak, saat kakakku kembali dari tugasnya, bahkan doang puncak pun tidak bisa melindungimu. Kata Li Yong dan melirik si Tuyi. Menurutnya, si Tuyi adalah alasan utama mengapa Ningki begitu percaya diri. Mengancam saya. Saya benci kalau orang mengancam saya. Bahkan jika kamu memanggilku ayah, aku akan tetap memukulmu. Ningki mencibir. Lalu, dia muncul di depan Li Yong. Beraninya kamu. Li Yong kaget dan marah. Saat berikutnya, dia dikirim terbang oleh 18 telapak tangan penakluk naga milik Ningki. Pengikutnya berdiri di samping dan sepertinya tidak punya niat membantu. Kamu, tunggu apa lagi? Ayo pergi bersama dan kalahkan dia. Li Yong memegangi dadanya dan berkata dengan marah. Bersama, Anda mungkin bodoh, tapi kami tidak. Mereka memandang si Tuyi dan kemudian membuang muka. Mereka tidak ingin melihat Li Yong. Melihat ini, Li Yong memuntahkan setegup darah. Retakan. Ah, Li Yong menjerit memilukan. Ningki berdiri di sampingnya dan menginjak punggung kakinya. Semua orang ngeri melihat punggung kaki Li Yong telah rata dan kini sejajar dengan tanah. Tak perlu dikatakan lagi, tulang-tulang di dalamnya mungkin telah hancur. Setidaknya butuh tiga hingga empat bulan baginya untuk pulih. Bukankah kamu bilang aku menginjak kakimu? Ah, maaf, aku benar-benar menginjaknya. Apakah Anda punya masalah dengan itu? Kata Ningki sambil melihat kaki Li Yong yang lain. 287. Bagus kalau kamu tidak keberatan. Ningki tersenyum ringan. Dia kemudian berjalan ke arah si Tuyi dan tersenyum, Saudara situ, terima kasih karena baru saja membela keadilan. Tidak sama sekali, kita semua adalah murid baru dan harus berpikiran sama. Si Tuyi tersenyum. Itu benar. Tapi jika kakak tidak mengambil tindakan, kakak Ning tidak akan takut pada senior itu. Situ Rens Milet. Kalimat ini membuat ketiga diakon penatua yang selama ini memperhatikan masalah ini penasaran. Salah satu dari mereka melihat seorang murid asing di dekatnya dan segera menangkapnya dan bertanya, apa latar belakang anak itu? Kenapa dia tidak takut pada typing? Ah, kamu benar. Si Menhe memandang mereka bertiga dengan ketakutan. Dia merasakan aura familiar dari mereka. Penatua diakon. Dia segera bereaksi dan menjawab dengan hormat, saya tidak tahu dari mana dia berasal, tapi dia mengalahkan anak ilahi dari sekte ilahi lima racun dalam seleksi. Putra Hua Yeyu dan keponakan Hua Siri. Diakon penatua tercengang. Orang lain berkata, kalau begitu, dia masih berada di puncak Dowling. Ya. Si Men dia menjawab dengan hormat. Dia menantikan apakah seorang penatua akan menerimanya sebagai murid karena dia dan saudaranya Si Men Jing telah jatuh ke tangan murid sekte luar yang paling biasa. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh pergi. Diakon penatua melambaikan tangannya dan berkata, Si Menhe kembali ke sisi Si Men Jing dengan wajah kecewa. Sepertinya bakat orang ini luar biasa. Hehehe, aku ingin menerimanya sebagai murid. Berhentilah bermimpi. Apakah kamu lupa siapa yang memimpin misi kali ini? Sentu Yuanba. Orang tua itu belum pernah menerima murid sebelumnya. Bagaimana dia bisa melepaskan batu giyok yang bagus? Oh, itu benar. Sayang sekali. Anak baik, aku tidak salah menilai dia. Wu Hu berdiri di atap dan memuji. Di sampingnya berdiri Si Abing, Si Malin, Sentu Yuanba dan diakon penatua lainnya. Selain Hua Siri dan satu atau dua tetua, sisanya hadir. Dia menerobos dari puncak Dou Ling menjadi Dou Wang Bintang 6 dalam sekali jalan. Akumulasi semacam ini terlalu menakutkan. Metode Kimacam apa yang dia latih? Si Abing terkejut. Wajah Si Malin muram. Jika dia tahu bahwa Ningki telah mengumpulkan begitu banyak, dia tidak akan memberikan kejeniusan seperti itu hanya demi seratus kristal spiritual menengah. Setidaknya, seratus lima puluh Yuan. Si Malin menghela nafas dalam hati. Penatua Sentu, selamat. Wu Hu menangkupkan tangannya karena cemburu. Yang lain juga mengucapkan selamat padanya. Sentu Yuanba tersenyum dan memandang Ningki dengan ekspresi puas diri. Setelah bertukar kata dengan Si Tui dan yang lainnya, Ningki mengikuti Duan Yingjun ke Ola Misi. Mereka sepertinya menuju ke Ola Misi. Si Tui Mingdeng Fronit. Kamu akan menerima misi secepat ini. Si Turen terkejut. Guru baru saja mengatakan bahwa persaingan di sekte luar sangat sengit. Tadinya saya akan memberitahu kalian semua besok untuk menerima misi bersama, tapi sepertinya besok sudah terlambat. Ayo kita lakukan hari ini. Si Tui Mingdeng Sait. En. Setelah mengatakan itu, Si Tui dan yang lainnya mengikuti di belakang Ningki. Pada saat ini, banyak murid baru yang memperhatikan mereka juga mengerti dan segera mengikuti. Ola Misi. Ada total ratusan konter. Setiap konter dilengkapi dengan seorang penatua biasa. Budidaya para tetua ini berada di antara Dohuang bintang 1 hingga puncak tahap Dohuang. Sedangkan bagi mereka yang telah memasuki gerbang kehidupan dan kematian ke-9, mereka tidak akan membuang waktu di sini untuk mendapatkan kristal spiritual. Sebaliknya, mereka akan mencari peluang untuk menerobos ke tahap Dozong. Hanya dengan begitu mereka dapat naik ke tingkat berikutnya dan menjadi penatua di Aken. Selain para tetua biasa, ada beberapa murid di bawah tahap Dohuang yang sibuk bekerja sebagai asisten. Murid-murid ini pastilah murid pelayan yang disebutkan Sentu Yuanba. Wow, banyak sekali misinya. Melihat ada ratusan misi yang bisa dipilih orang di konter, Duan Yingjun hanya bisa menghela nafas. Guru berkata bahwa sumber dayanya terlalu sedikit. Bukankah itu bohong? Misi acak apapun dapat ditukar dengan lusinan kristal rohani rendah. Ningki dengan hati-hati melihat deskripsi misi dan kilatan pemahaman muncul di matanya. Dia tertawa pelan dan berkata, meskipun ada ratusan misi, tapi lihat, ada lebih dari delapan puluh misi. Bisakah kamu melakukannya? Misalnya, ada satu yang bisa ditukar dengan lima puluh kristal spiritual rendah dengan membunuh monster atribut api peringkat enam. Monster atribut api peringkat enam membutuhkan setidaknya puluhan orang untuk bekerja sama, bukan? Berapa banyak kristal suci yang akan diperoleh setiap orang setelah pembagian ini? Sedangkan untuk misi sederhana yang dapat diselesaikan oleh satu orang, mereka hanya akan diberi hadiah tiga atau empat kristal spiritual rendah. Semakin banyak Duan Yingjun mendengar, semakin jelek wajahnya. Kemudian, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, kita hanya berdua. Misi apa yang bisa kita ambil? Haruskah kita mencari tim untuk bergabung? Tidak perlu ada tim. Mari kita lakukan beberapa misi sederhana dulu. Lokasi misi ada di pegunungan terdekat untuk berlatih. Ningki tertawa. Kemudian, dia membawa Duan Yingjun ke salah satu konter dan menunjuk sebuah misi. Elder, kami ingin menjalankan misi ini. Bunuh monster peringkat 5, Poison Fangbat. Hadiah misinya adalah 5 kristal spiritual rendah. Anda dapat mengambil misi setelah Anda membayar deposit 1 kristal spiritual bawah. Tetua itu melirik mereka berdua dan menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah Dou Wang Bintang 6 dan yang lainnya adalah Dou Wang Bintang 1. Ada uang jaminan. Duan Yingjun tercengang. Apalagi, jika Anda menyelesaikan misi, deposit dapat dikembalikan. Namun jika gagal, uang jaminan tersebut akan disita. Hal ini untuk mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Ingat, misi memiliki batas waktu. Batas waktu ini adalah 1 bulan. Jika gagal, otomatis saya akan mengeluarkan misi lain. Tetua itu mencibir dan memandang Duan Yingjun dengan jijik. Selain sebagian kecil dari murid sekte luar yang bisa menjadi murid sekte dalam, kebanyakan dari mereka akan mati di tangan binatang iblis, ras naga, atau bangsa mereka sendiri. Hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki kesempatan untuk menerobos ke kelas Dohuang di usia parubaya dan menjadi penatua biasa seperti mereka. Oke, kami akan mengambilnya. Ningki mengangguk dan hendak mengeluarkan kristal spiritual untuk diserahkan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. Kalian berdua, kemarilah. Salam, penatua Hua Siri. Penatua biasa buru-buru membungkuh. Hua Siri sedikit mengangguk sebagai salam. Kemudian, dia memandang Ningki dan Duan Yingjun, saya punya misi yang harus Anda lakukan sekarang. Tunggu di sini. Ketika saya merekrut cukup banyak orang, saya akan memberi tahu Anda detail misinya. Apa, kita bisa melakukan itu? Tidak bisakah kita tidak melakukannya? Duan Yingjun berkata dengan hati-hati. Saya adalah penatua di akon. Setiap tahun, saya memiliki kesempatan khusus untuk meminta murid-murid sekte luar membantu saya melakukan misi. Saya belum menggunakan hak istimewa saya tahun ini, jadi Anda harus melakukannya. 288. Harus melakukannya. Ningki sedikit mengernyit. Dia mendapat kesan bahwa Hua Hu Xiang telah menaiki kapal perangnya sebelumnya. Selanjutnya, para tetua memanggilnya Hua Siri. Tak perlu dikatakan lagi, dia adalah pendukung Hua Hu Xiang di Cloud Rising Sek. Hua Hu Xiang menatap dingin ke arah Ningki dan Duan Yingjun. Kemudian, dia menemukan beberapa lainnya. Termasuk Ningki dan Duan Yingjun, totalnya ada 10 orang. Budidaya orang-orang ini berkisar dari 1 bintang hingga 5 bintang. Setengah dari mereka adalah laki-laki, setengahnya lagi laki-laki, setengahnya lagi laki-laki, dan setengahnya lagi perempuan. Setelah dihentikan oleh Hua Hu Xiang, wajah mereka tidak terlihat terlalu bagus. Hua Hu Xiang berkata dengan dingin, Dengarkan. Misi kali ini adalah di Pegunungan dan Sia di hutan luas. Ada naga iblis kelas 6 di sana. Bunuh naga itu dan kembalikan darah esensinya. Hadiah misinya adalah 300 spiritual rendah kristal. Apa? Naga iblis peringkat 6. Pena tua Hua, kita semua adalah Wang. Bagaimana kita bisa mengalahkan naga iblis peringkat 6? Duan Yingjun langsung berteriak saat mendengar ini. Wajah orang lain pucat. Mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba dipanggil. Bahkan jika Hua Siri ingin menggunakan otoritasnya, dia seharusnya tidak meminta pemula seperti mereka. Membuat 10 Dou Wang membunuh naga iblis peringkat 6 sama saja dengan membuang nyawa mereka. Sebagai murid sekte luar dari Cloud Risingsek, kamu takut pada naga iblis peringkat 6 saja. Lelucon yang luar biasa. Ingat, batas waktu misi ini adalah 1 bulan. Jika kamu gagal, berikan aku sendiri 300 kristal spiritual inferior. Hua Siri tertawa dingin dan berbalik untuk pergi. Keterlaluan. Jika misinya gagal, kita harus membayar 300 kristal spiritual inferior. Jika kita berhasil, kita hanya akan diberi hadiah 300. Duan Yingjun sangat marah. Salah satu dari kita pasti telah menyinggung penatua Hua Siri. Kalian berdua adalah murid sekte luar yang baru, kan? Katakan padaku, Apakah itu karena kamu? Seorang pria muda menatap Ningki dan Duan Yingjun dengan marah. Apa maksudmu? Saya dapat mengatakan bahwa Anda menyinggung penatua Hua. Jangan memfitnah saya. Duan Yingjun segera membalas. Meskipun dia yakin pihak lain bersekongkol dengan Hua Hu Xiang dan telah mengeluarkan misi ini untuk membalas dendam pada Ningki. Ningki tersenyum tipis. Semuanya? Aku khawatir kalian semua terlibat olehku. Ningki, kamu. Duan Yingjun memandang Ningki dengan heran. Menurutnya, Ningki tidak perlu mengekspos dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan. Huh, dari semua orang yang bisa kamu sakiti, kamu harus menyinggung penatua Hua. Dia berasal dari sekte Dewa Lima Racun dan memiliki banyak trik di lengan bajunya. Sekarang, kami hanya bisa menerima kesialan kami dengan 300 kristal spiritual rendah. Namun, tahun depan, hak istimewa Anda masih dapat digunakan olehnya. Hati-hati di jalan. Pria muda itu menghela nafas. Aku benar-benar tidak memeriksa almana ketika aku keluar hari ini. Aku sangat sial. Saya awalnya menerima misi untuk membunuh perampok api di hutan. Setelah menyelesaikan misi ini, saya bahkan tidak memiliki 30 kristal spiritual rendah. Seorang wanita berkata dengan sedih. Kamu tidak perlu khawatir. Kita berdua bisa mengurus ini. Anggap saja kamu tidak pernah menerima misi tersebut. Ningki tertawa. Mendengar ini, semua orang kaget. Lalu, raut kegembiraan muncul di wajah mereka. Pemuda itu memandang Ningki dengan curiga dan berkata, apakah yang kamu katakan itu benar? Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas, Anda akan membayar sendiri 300 kristal spiritual rendah. Tentu saja itu benar. Ningki adalah seorang alkemis yang bermartabat. Bahkan Dan King Hole ingin merekrutnya. Saya tidak takut dia tidak akan mampu membayar 300 kristal spiritual rendah. Biar ku beritahu, flower kri-kri salah perhitungan kali ini. Duan Yingjun tertawa bangga. Jadi kamu adalah seorang alkemis. Maaf karena tidak mengenalimu. Saya Wang Tian. Wajah pemuda itu dipenuhi rasa hormat. Dia ingin berteman dengan Ningki. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya dirising Cloud Sek sangat ketat. Di antara murid-murid sekte luar, ada banyak alkemis. Mereka biasanya memiliki sumber daya paling sedikit dan bahkan didukung oleh pihak lain. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Ningki adalah seorang alkemis, dua kata segera muncul di benak mereka, tidak kekurangan uang. Saya Ningki. Namanya Duan Yingjun. Kami baru saja dipromosikan menjadi murid sekte luar. Senior, tolong jaga kami di masa depan. Ningki tersenyum. Tentu, tentu, menurutku, kakak muda Ning dan kakak muda Duan tidak harus membayar misi ini sendirian. Aku akan membayar 30 kristal rohani rendah. Wang Tian tertawa. Ningki menatapnya dalam-dalam. Bibirnya melengkung membentuk senyuman sambil berkata, tidak perlu. Setiap utang pasti ada debiturnya. Ini terjadi karena aku, jadi dengan sendirinya aku akan bertanggung jawab. Kakak-kakak senior, ku kira kalian semua punya tugas masing-masing, jadi kami tidak akan mengganggumu lebih jauh lagi. Mendengar Ningki mengatakan ini, mata Wang Tian berkilat kecewa. Dia ingin menggunakan 30 kristal spiritual rendah untuk lebih dekat dengan Ningki. Setelah mereka pergi, Duan Yingjun berkata, apakah kamu benar-benar akan memberikan 300 kristal rohani rendah kepada orang tua itu secara cuma-cuma? Itu menjijikan. Tentu saja tidak. Ayo pergi dan temukan naga iblis itu. Ningki tersenyum dan berjalan menuju pintu. Duan Yingjun sedikit terkejut dan buru-buru mengikutinya. Namun, dia masih belum percaya diri. Ningki, meskipun kamu sangat kuat dan memiliki burung petir ungu, lelaki tua itu pasti mengetahui hal ini. Dia masih mengatur agar kita menemukan masalah dengan naga iblis itu, yang berarti naga iblis itu setidaknya berada di peringkat 7. Kita benar-benar harus jatuh ke dalam perangkapnya. Jika kamu percaya padaku, ikuti aku. Ningki tidak menjelaskan dan berkata dengan jelas. Tentu saja aku percaya padamu. Ayo pergi, kita akan mati dengan telur kita di langit. Duan Yingjun mengertakan gigi dan berkata, Pegunungan dan sia. Keduanya duduk di Little Purple dan mencapai tujuan hanya dalam sehari. Di mana naga iblis itu, orang tua itu tidak memberi kita petunjuk apapun. Duan Yingjun melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan jejak naga iblis. Jangan khawatir. Ningki tersenyum tipis dan melepaskan emas kecil. Begitu emas kecil muncul, ia pertama kali memanggil Ningki dengan sikap mengjilat, dan hanya setelah menerima pil pembangkit roh tingkat kuning kelas atas sebagai hadiah barulah ia dengan senang hati menunjuk ke suatu lokasi. Eh iya, tikus pencari naga peringkat enam. Duan Yingjun memandang emas kecil dengan kaget. Ada banyak tikus pencari naga di Kekaisaran Jiu-Syu. Namun, hampir tidak ada yang mau membesarkan mereka karena kemampuan bertarung mereka sedikit kurang. Membesarkan mereka dari muda hingga dewasa membutuhkan biaya yang mahal. Satu-satunya hal yang berguna tentang mereka adalah mereka sangat peka terhadap aura suku naga. Tapi, apa gunanya itu? Siapa yang bosan hingga menimbulkan masalah bagi klan naga? Kecuali ada sesuatu yang istimewa. Little Gold melirik Duan Yingjun dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Ia melompat ke bahu Ningki dan bermain sendiri. Ningki, aku sangat iri padamu karena memelihara dua binatang. Tikus pencari naga ini hampir dewasa. Cek-cek. Wajah Duan Yingjun penuh rasa iri. Dengan sedikit perhitungan, dia tahu berapa banyak pil budidaya spiritual yang dibutuhkan untuk membesarkan dua binatang tersebut. Jumlahnya di luar imajinasinya. Ningki tersenyum. Saat kamu menyelesaikan tugas ini, kamu akan memiliki seratus lima puluh kristal. Kamu dapat membangkitkan binatang iblis peringkat lima. Kemudian, dia mengarahkan Little Purple untuk terbang ke arah yang ditunjuk Little Gold. Binatang iblis tingkat lima tidak ada gunanya. Dua ratus delapan puluh sembilan. Setelah terbang sebentar, keduanya melihat puncak gunung merah di suatu tempat di pegunungan dan sia. Dengan gunung ini sebagai pusatnya, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh dalam jarak seratus mil. Di gunung, ada lubang hitam pekat dengan bunga api berterbangan darinya. Seharusnya di sini. Ningki menyuruh ungu kecil untuk mendarat di batu raksasa sepuluh mil jauhnya dari gunung. Haruskah kita membuat rencana? Duan Yingjun bertanya. Tidak perlu. Kamu tetap di sini dan lihat. Ningki tersenyum, lalu menyingkirkan si kecil dan berjalan menuju puncak sendirian. Ningki sangat percaya diri. Apakah dia punya rencana cadangan? Duan Yingjun mengungkapkan ekspresi penasaran. Ningki datang ke kaki gunung dan berlari kesana kemari dengan punggung menghadap Duan Yingjun. Dia sepertinya sedang menyiapkan sesuatu. Ningki sedang menyiapkan jebakan untuk menghadapi naga level enam. Apakah dia sudah gila? Duan Yingjun mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat Ningki berdiri dengan tangan di pinggangnya dan berteriak, naga magma, keluar dan mati. Bahkan Duan Yingjun, yang berada sepuluh mil jauhnya, dapat mendengar suara dengan jelas di bawah gelombang doki. Orang hanya bisa membayangkan betapa kerasnya suara ini. Mengaum, siapa yang berani mengganggu tidurku? Dalam sekejap, seekor naga raksasa api keluar dari lubang, percikan api berterbangan dari waktu ke waktu. Ia menatap Ningki dengan dingin, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Makhluk mirip semut ini sebenarnya berani berinisiatif memprovokasinya. Ini tidak bisa ditoleransi. Bos naga tingkat enam, naga magma, kesehatan, 450 ribu. Flower kri-kri memang berencana membunuhku dengan pisau pinjaman. Bibir Ningki membentuk senyuman dingin dan dia mengaitkan jarinya ke naga magma. Semut, pada, aku akan memakanmu, brengsek. Naga magma mengeluarkan raungan marah. Pengucapannya dalam bahasa manusia tidak akurat, dan terdengar agak aneh. Namun, itu sudah cukup untuk mengungkapkan kemarahannya terhadap Ningki. Tubuh raksasa naga magma melonjak ke langit dan menerkam ke arah Ningki. Meskipun jarak keduanya ratusan kaki, Ningki masih bisa merasakan panas terik yang datang dari naga magma. Ningki dalam bahaya. Duan Yingjun terkejut dan segera berlari menuju Ningki. Namun, dia baru berlari beberapa langkah ketika dia tertegun. Ini karena dia melihat pemandangan yang sangat familiar. Meriam naga besi yang disiapkan Ningki langsung ditembakkan. Lusinan bola Meriam berkumpul dan membombardir naga magma. Serangan ini secara langsung menghancurkan naga magma dari langit ke tanah, melukainya dengan parah. Meriam pembunuh naga. Sialan, apakah kamu lupa perjanjian antara kekaisaran sembilan negara dan tiga klan naga besar? Naga magma terkejut sekaligus marah. Poin kesehatannya telah turun dari 450 ribu menjadi lebih dari 30 ribu. Besi, Meriam naga besi. Mengapa Ki memiliki senjata yang begitu ampuh? Duan Yingjun berdiri kaget, bergumam pada dirinya sendiri. Dia lahir di Istana Naga Ilahi dari kekaisaran sembilan wilayah, jadi dia paling mengenal Meriam pembunuh naga. Bisa dibilang dia tumbuh besar dengan mendengarkan legenda bagaimana Meriam pembunuh naga membunuh ras naga. Selain itu, Divine Dragon Manor memiliki 10 Meriam naga perak. Markis Naga Suci pernah memberikan kontribusi besar dan secara pribadi diberi penghargaan oleh kaisar sembilan wilayah. Ini karena Meriam pembantaian naga sangat istimewa. Ketika jumlahnya mencapai tingkat tertentu, itu bisa menampilkan kekuatan yang sangat menakutkan. Negara atau sekte lain ingin membeli dari kekaisaran sembilan negara, tapi ada batasannya. Mereka hanya bisa membeli sebanyak yang dijual oleh kekaisaran sembilan negara. Hampir mustahil bagi seseorang untuk mendapatkan Meriam pembunuh naga. Oleh karena itu, dia sangat terkejut ketika melihat Ningki memiliki puluhan meriam naga besi. Naga Mark salah paham bahwa Ningki adalah keturunan petinggi kekaisaran Jehsu. Saat ini, ia terkejut dan marah. Tiga klan naga utama memiliki perjanjian dengan kekaisaran Jehsu. Meriam pembunuh naga hanya bisa digunakan untuk mempertahankan kota. Itu tidak diperbolehkan digunakan untuk menyerang ras naga. Jika hal seperti itu diketahui, maka keluarga orang tersebut akan tercerabut. Ningki membawa Meriam pembunuh naga dan berjalan menuju naga magma dengan senyuman di wajahnya. Perjanjian apa? Saya tidak tahu. Saat dia berbicara, dia menebas dengan pedangnya. Naga magma menjerit kesakitan saat kepalanya terpisah langsung dari tubuhnya. Matanya masih dipenuhi shock sebelum mati. Bagaimana pedang ini bisa begitu kuat? Sekarang aku telah maju ke alam raja, kerusakan doki pembunuh naga pada ras naga telah meningkat sebesar 10%, mencapai 50%. Menambahkan bonus pedang pembunuh naga, cek-cek, itu hanyalah senjata ilahi untuk membunuh naga. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Ding, selamat, tuan rumah, karena berhasil membunuh bos naga peringkat 6, naga magma. Karena kerusakannya kurang dari 10%, 250 ribu poin pengalaman telah diperoleh. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah menerima seribu koin pembunuh naga. Beberapa saat kemudian, kenapa tas hadiah perjudiannya tidak jatuh? Ningki menunggu lama, tetapi sistem tidak berbunyi lagi. Dia langsung merasa sedikit kecewa. Dia memeriksa atributnya dan menemukan bahwa dia tidak jauh dari Raja Pejuang Bintang 7. Pembawa acara, Ningki. Level, Raja Pejuang Bintang 6. Poin pengalaman, 480 ribu per 1 juta 200 ribu. Metode Budidaya, Seni Prajna Gajah Naga Level 4, 16.500 per 100 ribu. Keterampilan bela diri, 18 naga yang menundukkan telapak tangan Level 5, 250 per 1 juta gerbang pemecah bila harimau 5 tingkat tinggi Level 4, 380 per 100 ribu. Poin kesehatan, 113450. Alkimia, alkemis tingkat keempat, kemahiran 70 ribu per 1 juta. Koin pembunuh naga, 34.460. Ningki, kamu membunuh naga magma begitu saja. Duan Yingjun berlari ke sisi Ningki dan melihat mayat naga magma dengan kaget. Dia kemudian melihat sekeliling, di mana meriam naga besi. Saya baru saja melihat meriam naga besi. Saya belum pernah menyentuhnya seumur hidup saya. Meriam naga besi apa? Kamu pasti melihat sesuatu. Ningki memutar matanya. Ketika Duan Yingjun hendak berbicara lagi, Ningki menunjuk ke arah gua. Apakah kamu tidak akan masuk dan melihat apakah ada sesuatu yang bagus? Saat ini, Xiao Jin sudah berlari ke dalam gua. Mendengar ini, wajah Duan Yingjun dipenuhi ekstasi. Dia segera melupakan Iron Dragon Cannon. Setelah membunuh naga itu, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menjara sarangnya dan mendapatkan rampasan perang. Memikirkan hal ini, Duan Yingjun menghilang di tempat. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di pintu masuk gua. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Xiao Jin. Bergegas ke dalam gua, Duan Yingjun langsung dibutakan oleh cahaya kemasan di depannya. Hahaha, saya kaya, saya kaya. Kekayaan naga peringkat enam bernilai setidaknya dua hingga tiga ribu kristal spiritual rendah. Dia melompat ke laut emas, yang terdiri dari semua jenis senjata tempur, ramuan spiritual, dan permata. Dia begitu bersemangat hingga dia menari. Saat ini, dia tiba-tiba melihat Xiao Jin berlari menuju tumpukan benda berwarna coklat tua. Ketika sudah setengah jalan, tiba-tiba ia melompat dan menggambar busur yang indah. Kedua cakarnya menyatu, dan kakinya menyatu. Bagaikan jagoan menyelam, ia terjun ke tumpukan benda berwarna coklat tua. 290. Ketika Duan Yingjun dan Little Gold muncul di depan Ningki, merasa puas, Ningki telah mengumpulkan darah esensi naga magma. Ningki, ada banyak harta karun di cincin interspatial miliku. Mungkin harganya tiga ribu kristal spiritual tingkat rendah. Duan Yingjun berkata dengan penuh semangat. Itu adalah tiga ratus pil budidaya roh tingkat tertinggi tingkat kuning. Ningki menghitung dan berkata dengan acuh tak acuh, kami akan membaginya menjadi dua. Kami akan menjualnya ketika kami kembali ke vaksi. Apa? Masing-masing setengah. Benar-benar. Duan Yingjun sangat gembira. Dia mengira Ningki hanya akan memberinya 10% karena persahabatan mereka. Tapi Ningki ingin memberinya setengah. Seribu lima ratus kristal spiritual tingkat rendah. Jika dia masih berada di kediaman Markis Naga Suci, dia harus menyelamatkan mereka selama lebih dari 20 tahun. Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkannya. Ningki tersenyum. Ya, tentu saja. Duan Yingjun tersenyum lebar. Apa yang harus kita lakukan dengan bangkai naga itu? Duan Yingjun melihat bangkai naga magma. Panjangnya sekitar 16 kaki. Meski kepalanya patah, panjangnya masih 14 kaki. Bawa kembali dan jual kepada siapapun yang menginginkannya. Mungkin harganya bernilai beberapa kristal spiritual. Kata Ningki. Lalu dia melepaskan Little Purple. Kaki Little Purple seperti kait, menusuk ke punggung naga magma. Dengan beberapa kepakan sayapnya, ia membawa Ningki dan mayat naga magma ke udara. Naga magma memiliki berat setidaknya puluhan ton, yang memperlambat kecepatan terbang ungu kecil. Tiga atau empat hari kemudian. Di pegunungan di luar fraksi Cloud Racing. Tiba-tiba, seseorang melihat ke langit dan berkata dengan heran, lihat, apa itu? Naga. Saya kira demikian. Kenapa naga itu datang ke fraksi Cloud Racing? Waspadalah. Saat semua orang bersiap untuk berperang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada seekor burung ungu besar di atas naga itu. Burung petir ungu. Ada seseorang di punggungnya. View gelombang. Semua orang menghela nafas lega. Mereka telah mengetahui bahwa naga besar ini tidak memiliki kepala naga. Itu hanyalah mayat naga. Ditambah dengan burung petir ungu dan dua sosok di punggungnya, mereka tahu bahwa seseorang di sekte tersebut telah membunuh naga besar ini dan bersiap untuk menjualnya untuk kristal roh. Naga ini sepertinya adalah naga iblis magma dari pegunungan dan sia. Aku pernah melihatnya dari jauh. Seorang murid sekte luar berkata dengan cemberut. Kalau begitu, mereka berdua pasti adalah kakak senior dari tempat suci. Tunggu, ada yang tidak beres. Mereka hanyalah doang. Dia terlihat asing. Mungkinkah dia murid luar yang baru? Bagaimana mereka bisa membunuh naga magma? Bahkan dengan bantuan Valet Lightning Bird, itu masih belum cukup. Naga magma adalah eksistensi yang sangat dekat dengan tingkat tujuh. Itu Ningki dan Duan Yingjun. Duan Tianying dan kedua temannya baru saja menerima misi sederhana dengan sekelompok murid luar. Mereka baru saja menyelesaikan misi dan kembali ke Cloud Risingsek ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Bangkai naga magma bisa dijual seharga tiga ribu kristal spiritual rendah. Mereka kaya sekarang. Duan Tianying, apakah kamu kenal mereka? Pemimpin kelompok itu, Dou Wang Bintang Sembilan, mengangkat kepalanya karena iri. Eh, ya. Duan Tianying tertegun sejenak sebelum dia menganggupkan kepalanya dengan enggan. Status Duan Yingjun di Istana Markis Naga Suci lebih rendah darinya dan tingkat budidayanya juga lebih rendah. Sekarang dia telah memasuki Cloud Risingsek, dia mendapat dukungan Ningki. Sepuluh persen dari tiga ribu kristal spiritual rendah akan menjadi tiga ratus kristal spiritual rendah. Hal ini membuat Duan Tianying merasa sangat tidak seimbang. Sepertinya mereka adalah murid luar yang baru. Duan Tianying, perkenalkan kami jika ada kesempatan. Dou Wang Bintang Sembilan tersenyum. Mem, aku akan memperkenalkanmu jika ada kesempatan. Duan Tianying tertawa datar. Di punggung Little Purple, Duan Yingjun merasakan tatapan iri dan cemburu dari bawah dan suasana hatinya sedang baik. Ningki, apakah kamu melihatnya? Mereka hanya sedikit ngiler. Di antara murid luar, mungkin hanya kita yang bisa berburu naga magma, kan? Duan Yingjun tertawa. Kedua pemburu naga, apakah kamu berbicara tentang kami? Ningki bertanya dengan ragu. Tentu saja, siapa lagi yang bisa melakukannya? Aku sudah memikirkannya. Jika kita membunuh tiga orang dalam sebulan, kita akan mendapatkan sembilan ribu kristal spiritual rendah. Setelah setahun, kita akan menjadi kaya. Di masa depan, kita-kita akan bisa tinggal di pavilion abadi sesuka kita. Duan Yingjun menghitung sambil menantikannya. Kau adalah target yang besar. Jangan beritahu siapapun bahwa kita adalah dua pemburu naga. Jika seekor naga datang mencari kita, aku tidak akan mengenalmu. Ningki memutar matanya. Duan Yingjun tertawa datar, itu benar, mari kita tetap low profile. Tidak apa-apa untuk membunuh beberapa naga sesekali, tetapi jika tiga suku naga utama mengetahui bahwa manusia begitu sombong dan mengatakan bahwa mereka adalah dua pemburu naga, mereka mungkin akan membunuh ayam tersebut untuk memperingatkan para monyet. Pada saat itu, bahkan Cloud Rising Sek tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Little Purple langsung meraih naga magma dan terbang ke pintu masuk aula misi. Sepanjang jalan, beberapa penatua diakin muncul untuk menghentikan mereka. Ini karena bahkan di sekte luar, terbang tidak diperbolehkan. Setelah mengetahui bahwa Ningki adalah murid Sentu Yuanba, mereka melirik mayat naga raksasa itu dan membiarkan mereka berdua lewat. Ledakan. Mayat naga itu menghantam tanah dengan keras. Orang-orang di aula misi langsung tertarik. Penatua Ding awalnya berpura-pura tertidur. Mendengar keributan itu, dia membuka matanya sedikit dan melirik ke arah mayat naga magma. Lalu, dia memandang Ningki dan Duan Yingjun dan mengerutkan kening. Bagaimana kedua anak ini membunuh naga magma? Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan terus memejamkan mata. Lupakan, aku akan terus tidur. Itu bukan urusanku. Itu kakak muda Ning dan kakak muda Duan. Wang Tian memandang mereka berdua dengan kaget. Dia kemudian melihat bangkai naga magma dan ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. yang diberikan oleh Penatua Hua kepada mereka. Ya Tuhan, jika aku bersama mereka, bahkan tanpa 300 kristal spiritual rendah, nilai bangkai ini akan sama dengan menyelesaikan 10 tugas. Ningki melihat Hua Siri di belakang kerumunan dan wajahnya berubah menjadi hijau. Di belakangnya berdiri Hua Wuxiang, yang menatapnya dengan kaget. Elder Hua, saya telah menyelesaikan misi Anda. Ini adalah inti darahnya. Ningki dengan santai melemparkan botol kristal. Itu berisi esensi darah naga magma. Setelah Hua Siri mengambilnya, dia membuka tutup botol dia mengejek, apakah aku mengatakan bahwa aku ingin kamu membunuh naga magma? Aku ingin kamu membunuh naga iblis hari besar di pegunungan dan sia. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Beberapa tetua biasa terkejut, ada yang marah, dan ada yang sombong saat melihat Ningki. Ini karena naga iblis hari besar adalah naga peringkat 7. Elder Hua, kamu bilang itu naga peringkat 6. Duan Yingjun berkata dengan marah. Itu benar. Wang Tian juga ikut serta. Naga peringkat 6. He he, aku dengan jelas mengatakan itu adalah naga iblis hari hebat. Karena kamu tidak dapat menyelesaikan misinya, kamu harus membayarku 300 kristal spiritual rendah. terima kasih. 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 Terima kasih.